Tim SNPMB sebut peluang lolos SNBP 2024 sebanyak 25 persen. Calon mahasiswa wajib tahu. Peluang lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2024 cukup ketat bagi siswa SMA-SMK sederajat yang sudah mendaftar. Pada SNBP 2023, tercatat ada 663.181 siswa yang melakukan finalisasi pendaftaran. Sedangkan SNBP 2024, tercatat ada 702.000 orang yang mendaftar. Sekarang ada lebih 702.000 siswa yang mendaftar. Daya tampung yang di dalam SNBP ini sekitar 162.000-an. Berarti paling banyak diterima sekitar 23-25 persen. SNBP memiliki seleksi yang berbeda dari jalur lainnya. Selain tanpa tes, pendaftar hanya siswa SMA-SMK sederjat yang eligible berdasarkan akreditasi sekolah. Jika siswa yang tidak berkesempatan ikut SNBP bisa mengikuti SNBT, termasuk siswa yang tidak eligible. Kalau yang tidak SNBP boleh nih mengikuti seleksi yang kedua yaitu SNBT, kata dia. Jika kuota penerimaan SNBT akan lebih besar dari SNBT, yakni setiap PTN bisa menerima hingga 40 persen. Adapun syarat pendaftar SNBT tak hanya dari siswa yang lulus di tahun berjalan, tetapi juga siswa gapir. Adapun pelaksanaan UTBK SNBT dimulai pada 21 Maret 2024. Dengan begitu, calon mahasiswa masih bisa mempersiapkan waktu untuk mengikuti SNBT pada tahun ini. Terima kasih telah menonton!